Om Bapak PGI punya tema Terambil dari Roma 12 ayat 12 Bersuka citalah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah dalam doa Dan karena itu saya pilih untuk kita Bacaan yang sepadan dengan itu Yang terambil dari pertama Thessalonica pasal 5 Ayat 16 hingga ayat yang ke-18 Demikian firman Tuhan Bersuka citalah senantiasa Tetaplah berdoa Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah Di dalam Kristus Yesus bagi kamu Sekalian saudara Bersuka citalah senantiasa Tetaplah berdoa Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah Di dalam Kristus Yesus bagi kamu Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian Tuhan Yesus bersabda Yang berbahagia Yang berbahagia Yang berbahagia Yang berbahagia Bapak ibu sesuatu dikasih Tuhan Salam Salam Bersuka cita di tengah covid itu sulit Bersuka cita di tengah Encaman keleparan Yang katanya akan menghadang kita Dalam satu dua waktu ke depan Itu tidak mudah Bagi panitia ponas Bergumul dengan Banyak hal yang menentang Sampai dengan hari ini Itu tidak mudah Dan kita saudara Alkitab ingin kita belajar Tentang apa yang Malah kita sebut sebagai Bersuka cita Kalau kita baca perjanjian baru Perjanjian baru lebih suka memilih Bersuka cita dari berbahagia Karena Berbahagia Sepertinya terlihat Tergantung kepada situasi Kalau dompet kita tebal Bahagia Kalau sehat Bahagia Tapi perjanjian baru Lebih memilih kata bersuka cita Karena bersuka cita itu pilihan Situasi boleh tidak menyenangkan Tapi memilih bahagia atau tidak Itu pilihan saya Saya boleh memilih berbahagia Walaupun situasi tidak mendukung saya Saya boleh memilih untuk tetap Senang Walaupun ada banyak hal Yang tidak mendukung Dan kita saudara Alkitab Lebih suka memilih kata bersuka cita Untuk menolong kita mengerti Bahwa tidak boleh ada hal apapun Yang mencuri suka cita Tuhan Dari kehidupan kita Situasi boleh tidak menguntungkan Tapi saya boleh memilih Bersuka cita itu Ada istri saya disana Kalau istri saya Menimbulkan amarah saya Memerai istri saya kan itu pilihan Atau harus Walaupun istri menyingkilkan Tapi saya memilih Apakah marah atau tidak Itu pilihan saya Jangan pilihan saya tergantung Kepada situasi Oh karena istri saya begini Jadi saya marah dia Itu pilihan yang salah Jadi ada banyak hal dalam hidup kita Yang harusnya bisa kita pilih Tapi kita serahkan pilihan kita Kepada situasi Oh karena situasi begini Jadi saya marah Oh karena dia bikin saya begitu Jadi saya marah Oh karena dia begini Jadi saya marah Atau karena situasinya begini Jadi saya sedih Bagaimana mungkin manusia yang terhormat Menyerahkan segala hal Dan terhormat dalam dirinya Kepada hal-hal yang lain di luar dirinya Maka saudara Alkitab pesan kepada kita Bersuka cita Dan ini adalah kemampuan Yang sangat terjadi Tapi bisa bersuka cita Ada kuncinya Jadi tempat ada tempat Untuk bersuka cita Yang di dalam Tuhan Orang hanya bisa bersuka cita Kuncinya hanya satu Di dalam Tuhan Di luar Tuhan Tidak ada suka cita Kalaupun ada suka cita Ada banyak hal yang bisa merampas Suka cita kita Saudara Kadang-kadang kita suka citanya 15 menit Susahnya berhari-hari Suka citanya sebentar Kesukaannya berlama-lama Dalam hidup kita Dan ada banyak hal Yang dapat mencuri situasi kita Kenapa? Karena kita mencoba Bersuka cita di luar Tuhan Itu sebabnya Suka cita kita tidak pernah menjadi penuh Suka cita kita tidak pernah menjadi lama Tidak bisa bertahan Kenapa? Karena kita menyerahkan Suka cita kita kepada hal Di luar Dan saya kira sudah terbukti Dalam sistem Ya Bapak Ibu yang dikuota Dalam sistem ekonomi digital ini Uang 1 miliar 1 triliun Itu bisa hanya hilang hitungan detik Berpindah ke ringan yang lain Orang bisa menjadi miskin Dalam waktu hitungan detik Karena uang bisa berpindah dengan cepat Kalau orang salah transak Dan orang kaya bisa menjadi miskin Itu dalam hitungan detik Dan kaya saudara Orang bisa dalam satu detik itu bersuka cita Dalam detik lainnya Orang bisa berdua cita Oleh karena ada banyak hal di luar kita Yang bisa mempengaruhi Suka cita Dan kita pesan Untuk bisa bersuka cita Jangan lupa bersuka cita Kedua saudara Pesannya ialah Tetaplah berdoa Tetaplah berdoa itu Saudara Kata tetap Itu Menunjukkan beberapa hal Doa itu kira-kira bagaimana Doa itu harus Kontinu Harus terus menerus Doa itu harus stabil Tidak boleh ada hal yang bisa Menjadar doa kita kepada Tuhan Kadang-kadang begitu kita berdoa Baru dua kalimat Setiap kalimat berdoa Banyak hal berkecamuk di pikiran kita Yang bisa membuat doa kita itu terputus Karena ada banyak hal yang masuk ke dalam Doa yang terus menerus Adalah doa yang tidak boleh dijedah oleh apapun Mesti konsisten Terus menerus Tanpa henti Lalu ada aliran Tristan Menafsirnya begini Berarti Pak Pendeta kita berdoa terus Soalnya kerja lagi kan Berarti hidup kita hanya berdoa saja Tidak perlu kerja lagi Bukan itu maksudnya Seorang Bapak Gereja Mengatakan begini Doa yang kita lakukan dengan tutup mata Dan lipat tangan Hanyalah sepenggal Dari seluruh hidup kita yang adalah Sebuah doa Jadi seluruh hidup kita Dari pagi sampai malam kembali Itu adalah suatu rangkaian panjang doa Kehidupan orang-orang percaya adalah hidup berdoa Dan tutup mata Dua-tiga menit yang kita lakukan Yang kita sebut doa Ada satu bagian Dari seluruh lagian doa Maka setelah berdoa yang tutup mata Hidup yang buka mata itu adalah hidup yang berdoa Bukan yang tutup mata Yang berdoa hanyalah yang tutup mata Tapi setelah kita membuka mata Dalam hidup kita tiap-tiap hari Itu adalah doa kita Dan itu doa kita yang lebih panjang Doa ketika kita membuka mata kita Ketika mengerjakan sesuatu Kita melakukan sesuatu Itu doa kita yang lebih panjang Karena sekedar menutup mata Tapi juga saudara Menutup mata ini pekerjaan yang paling enak di dunia Tidak kerja apa-apa Kerjanya lima menit Hanya tutup mata Lipat tangan Kerja sampai sikit Lipat tutup Hasilnya mujizat Itu kan pekerjaan yang paling gampang di dunia Tutup mata lima menit Dapat mujizat Orang kerja berbulan-bulan Bertahun-tahun Belum tutup mujizat Tapi orang tutup mata lima menit Bisa mujizat Itu kekuatan doa Tapi bahkan untuk lima menit Tutup mata dan berdoa Seringkali kita lalik Ada hari-hari tertentu Kita lewati mungkin tanpa doa Aduh minta maaf hari ini Saya berdoa terburu-buru Maaf hari ini saya Beren berdoa Jadi saudara Alkitab karena itu tahu persis bahwa orang percaya seringkali sulit berdoa Maka dia dengan tegas mengatakan Tetaplah berdoa Jangan ada jeda Dalam doa Dan yang terakhir saudara Mengucap syukurlah Dalam segala hal Alkitab tidak mengatakan Mengucap syukurlah Untuk segala hal Tidak Mengucap syukurlah Dalam segala hal Bukan untuk segala hal Karena tidak semua hal Bisa melahirkan rasa syukur kita Kematian mungkin tidak bisa membuat kita bersyukur Bangkrut mungkin membuat kita sulit bersyukur Tidak semua hal membuat kita bersyukur Tapi kita bisa memilih bersyukur di dalam Tuhan Untuk semua hal Yang kita alami Sekali lagi karena pilihan Syukur adalah pilihan Maka saudara Alkitab ini adalah kepada kita Untuk bersyukur Juga dikatakan bersyukur Bukan setelah segala hal Kalau bersyukur dalam segala hal Kalau bersyukur setelah segala hal Semua orang gampang bersyukur Setelah sembuh dari sakit bersyukur Itu kebiasaan kita Begitu usahanya memuntungkan Bersyukur Setelah segala hal Setelah untung bersyukur Setelah sembuh dari sakit bersyukur Kalau bersyukur setelah 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 Semua orang bisa Orang-orang duniai pun bisa Tapi orang-orang percaya diminta bersyukur Dalam segala hal Apapun yang terjadi dalam kita sekarang Tidak boleh ada hal yang bisa mencuri rasa syukur kita Kepada Tuhan Kalau ada hal yang bisa mencuri rasa syukur kita kepada Tuhan Pertanyaannya ialah Siapa yang sedang bertahta Di atas pergumulan dan tantangan kita Kalau kita percaya Tuhan masih bertahta dalam segala hal di hidup kita Maka tidak boleh ada hal yang bisa mencuri rasa syukur kita Tuhan saya sedang berduka cita Tapi saya mau bersyukur kepada Tuhan Karena saya tahu kau tetap bertahta dalam duka cita saya Tuhan saya sedang bangkrut Tapi karena saya percaya kau bertahta di atas segala persoalasi saya Maka tidak bersyukur Dan karena itu saudara bersyukur dalam segala hal Adalah tanda paling nyata Bahwa kita sedang mengakui siapa yang sedang bertahta Di atas segala hal yang kita alami dalam hidup kita Sekali lagi saudara Kalau kita masih percaya Bahwa Tuhan bertahta di atas segala sesuatu Dia lebih besar daripada segala sesuatu Bahwa kita akan tetap memilih bersyukur Karena itu adalah tanda Seorang telur mengatakan Kalau kita bersyukur dalam masalah Kita sudah menyatakan peran kepada masalah yang mengatakan Kami sudah menang sebelum masalah kita selesai Kalau sudah menang atas masalah baru bersyukur Itu biasa Tapi kalau kita bersyukur di tengah masalah Artinya kita sudah menyatakan Kami punya tanda kemenangan Terhadap masalah Maka kami mau bersyukur Meskipun kami sedang berada Dalam persoalan-persoalannya Sudah Indonesia Dunia akan mengalami krispangan yang hebat Kita tidak tahu akan terjadi masa depan Tak satu hal kita percaya Dia yang kita sembah Berkata atas segala sesuatu Dan dia akan memimpin kita menghadapi Apapun yang kita alami Tapi saudara Bersuka citalah senat biasa Tetaplah berdoa Mengucap syukurlah Dalam semua hal Tuhan Yesus memberkati kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!